Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Red Beta Channel Kabar sahabat Red Beta Channel Baik Tentu sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah amin sehat Yang ada disini Para kru Red Beta Channel Bagaimana kabarnya? Baik sehat Alhamdulillah Oke Sebelum kita lanjut Cara pengkulturan Telur artemia Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Oke Bray Yang pertama-tama Kita Untuk mengkultur Artemia Kita Sediakan telur artemia Dengan bahan-bahannya juga ya Bray Bahan dan alat-alatnya Bray Ini Telur artemianya Ada di Red Beta Channel Seperti ini Bray Bungkusan gini Ini dengan komposisi Satu gram Ini dengan harga Rp 15.000 Bray Sangat murah di kantong Rp 15.000 Bray Satu gram Jadi ini nanti Bakalan kita kultur Bray Nah setelah ini Kita sediakan Alatnya Untuk Pengkulturannya Bisa di Topless Plastik ini Bisa juga di Bekas Air mineral Atau Ini yang kita pakai Ini Botol Air soda Kita Beta Family Selama ini Kita pakai Mengkultur Artemia Pakai gini Bray Insya Allah Bakalan berhasil Bray Oke Itu Selangnya beli Di mana Bang Ini selang Bisa kita Dapatkan Di toko Bangunan Atau Toko Aquarium Ikan hias Banyak ini Nah Ini Selang Selang PDAM Bisa enggak Enggak bisa Dong Bang Aduh Nah Ini 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 Erator Untuk Dia menghasilkan Gelembungan Untuk Pengkulturannya Dan Jangan lupa Bray Ini ya Bray Yang paling Perlu Bray Listrik Bray Soalnya Kita ini Mengkultur Selama 24 jam Kalau enggak Ada listrik Enggak bisa Bray Oke Ini Caranya Langsung Aja Bray Ini Kita Taruh Dulu Bray Supaya Lebih Jelas Bray Oke Kemasukan Kita Colok Listrik Bray Nah Kok bunyi Bunyi Apa itu Ini Bunyi Dari Erator Itu Oh Ya 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 Jadi Menandakan Itu Sudah Masuk Listrik Hai Nah untuk mengkultur ini ini kan kita untuk media yang pertama itu air ini sudah kita tutorial yang sebelumnya itu cara pemikiran air ini 10 liter nah lebih enaknya air ini langsung masuk ke dalam erator airnya dulu bray airnya berapa Bang ukurannya ini kita paskan aja langsung satu liter Bang Anu Bang Oke kita tolong ya Bang Oke brai ini air jangan sampai penuh kalau penuh gelembung telur si artemia bakalan tumpah ini ukuran pasnya ini brai kalau di red beta family ini brai kita buka Hai telur artemianya karena ini untuk media 10 liter jadi pakenya setengah aja brai nggak perlu sampai 10 liter mana ini untuk ngambilnya nih pakai sendok nih Bang sendok Bang Hai sendok Hai Oke Bang hai 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 ini sudah setengahnya brai Hai nil kita masukkan brai Hai pelan-pelan setelah kita masukkan untuk lebih ratanya kita aduk brai Hai jadi dia turun ke bawah tuh brai telurnya brai Hai eh oke Hai setelah rata brai ini telur artemia siap menetas kurang lebih mungkin 24 lutarnya menetas hai hai in hai hai UN ini hasil kulturan yang tadi malam ini sudah telur artemianya menetas nah ini siap kita pindah ke kolam pembesaran jadi artemianya ini umurnya baru satu hari nah ini kita mau pindahkan nah ini cara pemindahannya selangnya itu tadi kita lepas dan siap kita pindahkan ke kolam pembesaran nah ini nanti tersisa cangkangnya nah ini kelihatan artemianya masih baby nah ini cangkangnya tersisa di atas nanti teman-teman jangan sampai mulai kita habiskan airnya itu selangnya nah itu mengalir ke nah ini teman-teman kolam pembesaran ini hampir tidak terlihat nah ini terlihat kalau ini kalau ini artemianya ini oh ya nah itu nah itu kita coba lihat lagi nah tinggal sedikit sisa ada cangkangnya agak pelan-pelan kita pindahnya ya kita stopkan karena yang sisa itu tadi cangkangnya ini sudah semuanya terpindah nih nah ini penduduk umur sehari ini siap kita besarkan dalam waktu 2 minggu sampai 3 minggu nanti besarnya seperti ini belum nanti besarnya sama seperti ini 2 hingga 3 minggu jangan lupa erator jangan lupa erator tetap kita hidupkan ini kita mau hidupkan airator eratornya di tengah-tengah ya tidak usah sampai ke dasar jadi eratornya itu gantung aja jangan sampai ke dasar terus gelembungnya bubble-bubble dari eratornya jangan sampai besar juga seperti ini contohnya terima kasih salam red beta channel jangan lupa like comment and subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya